Intro Rombongan pengurus DPW LDI Kalimantan Selatan bersilaturahim ke MUI pada Sabtu 19 Maret 2022 Kunjungan tersebut dibimbing oleh Ketua Umum DPW LDI Keihaji Kriswanto Santoso yang didampingi oleh Ketua DPW LDI Kalimantan Selatan Dedy Supriyatam serta jajarannya Saat menerima tamu dari LDI Ketua MUI Kalimantan Selatan K.H.H.Naparin berharap MUI dapat menjadi wadah untuk menyatukan umat muslim yang beragam di Indonesia Mengharapkan dari MUI agar jalinan huwah islamiyah seperti yang saya uraikan tadi lebih terjalin dengan baik lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat MUI sebagai hadimul umah dan sadikulu Kalau perusahaan khusus tidak ada yang lebih penting daripada kita selalu tingkatkan dan kita jaga kebersatuan ini Kesatuan dalam akidah, jamaah dalam ibadah, dan pergaulan dengan ukhwah islamia Ketua Umum DGP LDI Ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri Bahkan pemerintah pun ketika tidak melibatkan rakyat bisa masalah Maka umat islam sebagai umat mayoritas ini harus membantu menjalin huwah, silatulotem Kemudian memikirkan sama-sama dalam rangka kemaslakatan umat Itu yang sangat penting Itulah kenapa kami muswil pun Itu mohon doa restu dari MUI Dan mohon izin Dan mohon doa Sehingga kita berharap muswil nanti juga bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara Kurang lebih seperti itu Dan kami lega, terima kasih MUI begitu welcome Sebagai payung besarnya umat islam Begitu welcome Kalau benar-benar tadi tenda besar Kalau menurut saya payung besar sama aja Karena bagaimanapun MUI sangat diperlukan dalam rangka sebagai panutan rujuan bagi umat islam di Indonesia Kris Wantup memandang penting peranan MUI untuk menyentuhkan ormas islam Dan mendorong potensi setiap ormas yang dinaunginya Agar setiap ormas islam bisa mengeluarkan potensinya Untuk berkontribusi terhadap pembangunan Sehingga permasalahan kebangsaan dapat diselesaikan bersama Terima kasih telah menonton